Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi bersamaku, Selvina Suryanisi di Narasi Pagi. Pagi ini ada kabar soal pemerintah yang tetapkan vaksin booster jadi syarat untuk lakukan perjalanan. Update wabah PMK jelang Idul Adha, serta banjir yang menyapu kota Sydney, Australia. Ada pula insiden penembakan yang terjadi di pusat perbelanjaan Denmark. Dan terakhir, Mickey Mouse yang akan tinggalkan Disney. Wah, ada apa ya? Yuk kita cek informasi selengkapnya. Pemerintah bakal menetapkan aturan baru nih, yakni vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, bakal ditetapkan jadi syarat buat kamu yang mau melakukan perjalanan. Rencananya, vaksin booster akan dijadikan sebagai syarat perjalanan menggunakan transportasi umum dan untuk masuk ke tempat keramaian. Rencana itu disampaikan oleh Menko Perekonomian, Air Langga Hartato, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo. Nah, tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Opsi itu dikaji lantaran vaksinasi booster masih rendah. Sebelumnya, Presiden Jokowi bilang pemerintah kesulitan meningkatkan angka vaksinasi booster, sebab rata-rata cakupan vaksinasi dosis ketiga secara nasional masih di bawah 20%. Koordinator PPKM Jawa-Bali yang juga Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkapkan kebijakan vaksin booster sebagai syarat perjalanan paling cepat akan berlaku 2 minggu ke depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sendiri bilang, kini 81% kasus COVID-19 merupakan subvarian BA4 dan BA5. Di Wisma Atlet sendiri, kini jumlah pasien yang dirawat mencapai 202 orang per Senin 4 Juli 2022. Jumlah itu bertambah 34 orang dibandingkan 24 jam sebelumnya. Kalau kita lihat pergembangan situasi COVID-19 di Indonesia saat ini per Senin 4 Juli 2022, total kasus COVID-19 terkonfirmasi positif ada 6.095.351 orang. Sementara jumlah kasus aktif menderita COVID-19 mencapai 16.476 kasus aktif. Nah, kalau kita lihat capaian vaksinasi, jumlah penerima vaksin dosis pertama mencapai 201.589.600 orang. Lalu capaian vaksinasi dosis kedua tercatat sebanyak 169.168.497 orang. Dan capaian dosis ketiga atau booster, yaitu 51.112.102 orang. Nah, sebelumnya kan kabarnya bakal ada vaksinasi dosis keempat di tengah kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini. Respons hal ini, Ketua Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Dr. Sri Rezeki Hadinegoro bilang, saat ini vaksinasi dosis pertama dan kedua menjadi target utama. Belajar dari pengalaman, kita kudu tetap puas pada dan jangan lengah sama virus ini ya. Makanya, buat kamu yang belum ambil vaksin booster, cus segera diambil ya, gratis. Menjelang idulat high yang tinggal 5 hari lagi, wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak terus meluas di Indonesia. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak terus meluas nih. Per 4 Juli 2022, pukul 15.30 WIB, kasus PMK mencapai 318.019 ekor hewan ternak dan telah meluas ke 21 provinsi dan 231 kabupaten kota di Indonesia. Dari wabah ini, Jawa Timur jadi daerah dengan kasus PMK tertinggi, dengan 125.633 kasus, di susul NTB dengan 49.879 kasus. Sementara di Jawa Tengah, jumlah kasus PMK mencapai 34.869 kasus, di Aceh 34.223 kasus, dan di Jawa Barat dengan 33.210 kasus. Terkait kasus PMK yang belum meredah ini, di Jagadmaya viral anggota DPR RI yang memarahi pejabat kementerian dalam rapat Komisi 4 DPR pada 8 Juni 2022 silam. Dalam video yang beredar, anggota DPR RI Rizky Aprilia ngomelin dirjen peternakan dan kesehatan hewan atas penanganan wabah PMK yang dilakukan kementan. Rizky bilang kementan sudah diminta untuk mencegah wabah PMK yang meluas, namun permintaan itu diabaikan. Dalam video itu pun, Rizky juga mengungkit kunjungan kerja pejabat kementan ke Brazil untuk cari vaksin hewan yang terjangkit PMK. Anda bayangkan di posisi Anda dong, kalau Anda punya satu-satunya ternak, itu sudah ditabung, sudah di apa. Ingat loh, kalau dalam situasi itu balikin sama diri Anda sendiri, Anda enak-enak aja ke Brazil. Itu tuh saya sudah warning loh ya, dari minggu lalu. Bener nggak Pak Dirjen? Saya tuh udah capek, makanya kenapa saya datang sengaja terlambat? Jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera tuh bebal. Kita di sini mau memperbaiki Pak, sama-sama kita mitra, diomong baik nggak bisa, dilulus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masa masih diinjak. Menjelang idul adha yang tinggal menghitung hari ini, wabah PMK menimbulkan kekhawatiran masyarakat, karena belum terkendali, bahkan cenderung meningkat. Para penjual dan peternak hewan kurban pun turut merasakan dampaknya. Perhimpunan peternak sapi dan kerbau menyatakan, harga ternak untuk kebutuhan idul adha turun, hingga 25% lebih murah dari harga normal karena wabah ini. Peternak khawatir jika ternak yang nggak segera dijual, maka rentan terjangkit PMK dan harganya lebih anjolk lagi. Selain itu, panik selling juga terjadi sejak kementan mengeluarkan pedoman lalu lintas ternak selama PMK. Dalam pedoman itu, ternak yang berasal dari zona merah nggak boleh keluar dari zona tersebut. Alhasil, peternak di zona merah nggak bisa jual ke kota besar, seperti Bandung dan Jakarta, yang selama ini tingkat konsumsinya tinggi. Nah, kalau kata gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bilang, hewan kurban di DKI Jakarta belum capai target nih. Dari target hewan kurban yang mencapai 47.000 ekor, saat ini yang tersedia baru 42.000 ekor. Kata Anies sih, persediaan hewan kurban akan didatangkan sebelum idul adha. Jumlahnya sebanyak 5.000 ekor dan harus menjalani karantina hewan terlebih dahulu, antara 5 hingga 14 hari. Merespons hal ini, mentan Syahrul Yassin Limpo bilang, pihaknya bakal menyiapkan hewan kurban dari zona hijau, biar rantai pasok kebutuhan hewan kurban bisa terpenuhi. Lebih lanjut, untuk keamanan hewan ternak, pihaknya akan memastikan proses vaksinasi PMK terus berjalan. Selain itu, sapi yang keluar dari zona merah harus sudah melalui pemeriksaan, karantina, dan pemberian vitamin. Saat ini, pemerintah melalui kementerian pertanian juga telah menyediakan 3 juta dosis vaksin PMK. Dan sejauh ini, jumlah hewan ternak yang telah divaksinasi PMK sebanyak 285.307 ekor. Duh, semoga pemerintah bisa gerak cepat deh untuk mengatasi wabah ini. Agar wabah nggak meluas dan ketersediaan hewan kurban bisa terpenuhi. Banjir menerjang kota Sydney, Australia pada Senin 4 Juli waktu setempat. Imbasnya, puluhan ribu penduduk pun diminta untuk mengungsi. Sydney mengalami banjir parah selama beberapa hari terakhir menyusul hujan lebat yang terus melanda negara bagian New South Wales, Australia. Dilansir dari The Guardian, banjir terparah melanda area Hoax Bolinipian hingga ke wilayah barat dan utara Sydney. Curah hujan di Sydney dan sekitarnya mencapai lebih dari 200 mm sampai 350 mm sejak Sabtu pekan lalu. Banjir di kota terbesar Australia itu telah menenggelamkan rumah, mobil, pertanian, dan jalan. Bahkan, pada Minggu 3 Juli 2022, bendungan Waragamba yang merupakan sumber pasokan air utama Sydney meluap. Kejadian ini bikin sekitar 30 ribu orang yang terdampak banjir di Sydney diminta untuk mengungsi. Disinyalir, banjir itu dipicu oleh fenomena lanina yang meningkatkan kemungkinan hujan dan angin topan. Dewan Iklim Australia menyebut perubahan iklim pun diakini berkontribusi terhadap cuaca buruk yang sering terjadi. Puhu bumi yang semakin tinggi menjadikan atmosfer menyimpan banyak air yang kemudian berpotensi menurunkan hujan lebat. Sementara menurut profesor bidang ilmu risiko bencana dan bahaya di Universitas Sydney, Dal Dominant House bilang, Sydney jadi rawan banjir sebab lahan serapan kini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Ini pun menandai bencana banjir untuk ketiga kalinya di Australia sepanjang tahun 2022. Pada bulan Maret lalu, banjir di New South Wales menewaskan 20 orang saat banjir menenggelamkan rumah dan arus deras menyapu mobil-mobil. Waduh, sebelum makin parah dan terlambat, yuk mulai sekarang kita kudus serius menyikapi perubahan iklim ya. Penembakan yang menyasar warga sipil kembali terjadi di Eropa. Kali ini terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di kota Copenhagen, Denmark. Penembakan ini terjadi pada 3 Juli 2022 waktu setempat di pusat perbelanjaan terbesar di negara itu namanya Phil. Akibat insiden ini, sebanyak 3 orang dilaporkan tewas dan 4 orang yang tertembak dalam kondisi kritis. Saat penembakan, pelaku yang merupakan seorang pria membawa senapan besar. Para pengunjung mal pun ketakutan dan berlarian dari mal. Petugas bersenjata pun langsung ke TKP setelah menerima laporan penembakan pada pukul 17.37 waktu setempat. Polisi menyebut pelaku membawa senjata berupa senapan, pistol, dan pisau yang diyakini gak legal sebab tersangka gak punya lisensi untuk itu. Pihak kepolisian akhirnya berhasil meringkus pria Denmark berusia 22 tahun itu. Ia disebut punya masalah mental. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan apakah motif pelaku terkait aksi rasial atau alasan lainnya. Merespons hal ini, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengaku sedih mengetahui negara yang dipimpinnya dilanda teror. Apa yang terjadi di Denmark begitu mengguncang sebab negara Skandinavia ini jarang diterpa teror semacam ini. Aksi serupa terakhir kali terjadi pada tahun 2015 ketika dua orang tewas dan enam petugas polisi terluka saat seorang pria bersenjata melakukan penembakan di depan sinagog di Kopenhagen. Denmark sendiri punya undang-undang senjata paling ketat di Eropa sebab lisensi untuk punya senjata api biasanya hanya tersedia untuk berburu atau untuk olahraga menembak. Itu pun setelah melakukan pemeriksaan latar belakang. Selain itu, menurut regulasi Denmark, warga dilarang bawa senjata api di tempat umum. Hmm, ngeri juga ya. Penembakan massal nggak bisa terhindarkan. Bahkan di negara yang cukup ketat mengatur penggunaan senjata api. Semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Biar aman, tentram hidup kita. Siapa yang pas kecil suka Mickey Mouse? Belakangan dikabarkan kalau Disney bakal kehilangan hak eksklusifnya atas kartun tikus mungil ini. Walah, kok gitu ya? Disney bakal kehilangan hak eksklusif atas Mickey Mouse dalam dua tahun lagi, yakni pada tahun 2024. Ini disebabkan hak cipta Disney yang bakal kadaluarsa. Sebab menurut undang-undang hak cipta di Amerika Serikat, kekayaan intelektual pada karya artistik akan berakhir setelah 95 tahun dari publikasi pertama. Nah, Mickey Mouse pertama kali muncul pada tahun 1928. Saat itu, hak cipta Disney dilindungi selama 56 tahun. Namun, ketika kartun itu mendekati masa akhir hak ciptanya, Disney berhasil melobi undang-undang hak cipta tahun 1976 yang memperpanjang perlindungan hak cipta hingga 75 tahun. Terus, pada tahun 1998, Disney kembali melobi untuk perpanjangan lebih lanjut atas hak cipta Mickey Mouse jadi 95 tahun. Dengan kehilangan hak cipta, maka Mickey bakal tersedia untuk domain publik. Itu artinya, siapapun yang ingin menggunakan karakter Mickey nggak perlu lagi minta izin atau bayar biaya hak cipta. Meski begitu, belum jelas apakah raksasa hiburan itu bakal membuat langkah lain untuk mencegah Mickey dipindahkan ke domain publik atau tidak. Sebelumnya, karakter Disney yang memasuki domain publik adalah Winnie the Pooh setelah hak ciptanya berakhir pada Januari 2022 lalu. Selain itu, ada juga karakter Disney lainnya yang bakal jadi domain publik dalam waktu yang berdekatan. Kalau Snow White sendiri punya hak cipta oleh Disney sampai tahun 2032. Sementara Bugs Bunny bakal jadi domain publik di tahun 2035. Nah, kalau copyrexnya udah berakhir dan bebas jadi domain publik, berarti kita bisa leluasa menggunakan karakter si Mickey ini dong ya. Hmm, kira-kira mau dibikin apa ya karakter si Mickey ini? Ada ide? Itu dia 5 informasi buat kamu pagi hari ini. Semoga bisa bikin sarapan informasimu tambah bergizi. Kita ketemu lagi besok jam 8 pagi. Pastinya hanya di Narasi Pagi, live di Instagram Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Tetap semangat jalani apapun aktivitasmu. Terima kasih. Terima kasih.